Intro Semakin bagus pupuk organik yang kita buat, semakin banyak itu mikroorganismenya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya jika kita siramkan ke tanaman ataupun ke tanah itu, menambah unsur hara ataupun unsur makanan untuk tanaman tersebut ya, memperbaiki sifat tanah yang misalkan tanahnya sudah rusak ataupun terlalu banyak menggunakan bahan kimia, lalu kita tambahkan bahan-bahan organik seperti pupuk organik. Ada pun disemprotkan misalkan ke tanaman itu fungsinya bisa untuk menjadikan hormon ya, hormon pada tanaman, pupuk daun juga, jadi pesticida nabati juga, banyak manfaatnya sebetulnya. Di sini kita akan melakukan pembuatan pupuk cair, ataupun sering disebut dengan pupuk organik cair, sering disebut juga dengan mikroorganisme lokal ya. Prinsip utamanya yaitu adanya bahan ya. Bahan ini mudah didapat, diusahakan tidak membeli, jika membeli pun diusahakan sangat-sangat murah. Untuk bahan itu terbagi jadi tiga, yaitu ada bahan yang diurai, seperti contohnya di sini ada bahan bonggol pisang, dari buah-buahan seperti limbah kulit buah, kulit buah jeruk, kulit buah pisang, dan ada di sini daun gemal atau cebreng ya, kalau bahasa latinnya itu daun kelirisain, dan ada limbah dapur itu dari bahan hayati kulit telur. Usahakan bahan-bahan yang akan diuraikan itu bahan-bahan yang ada di sekitar kita, ataupun limbah-limbah rumah tangga, limbah dapur ya. Dan untuk bahan kedua itu bahan pengurai. Bahan pengurai itu bisa kita dari air gula merah ya, air gula merah, ataupun jika ada lebih bagus itu dari limbah tetes tebu, ataupun sering disebut dengan tetes atau molase. Dan bahan ketiga yaitu bahan tambahan. Bahan tambahan yang sering kita jumpai itu di sekitar kita, ataupun limbah-limbah rumah tangga itu air cucian beras. Ini untuk sumber karbohidrat oleh organisme yang akan menguraikan pupuk nanti. Nah, untuk alat di sini gelas takar ya, wadah. Wadah usahakan dari plastik, jangan berbahan dasar logam. Karena proses fermentasi itu sifatnya asam, dan akan menimbulkan karat pada logam tersebut. Nah, untuk penutup di sini ada tutupnya dari kertas koran bekas, ataupun kertas-kertas bekas lainnya yang berpori. Dan untuk alat selanjutnya ini blender, untuk menghancurkan. Oke, kita menuju proses pembuatannya. Jadi, kita ambil ini kulit pisang. Dan kulit buah jeruk. Kasih sedikit air cucian beras. Oke, jika sudah hancur, boleh kita masukkan ke wadahnya. Lalu, kita berikan bahan pelarut ya, pelarut tadi. Untuk dosis pencampuran, ataupun dosis yang kita gunakan, itu 1 banding 3 ya. 1 banding 3 itu 1 bahan pelarut, dan 3 bahan tambahan ataupun media tadi. Kita masukkan air cucian beras ya. Kita tutup menggunakan kertas ya. Menggunakan kertas yang berpori. Bisa saja kita menggunakan tutup-tutup yang terbuat dari plastik, itu tutup bawaannya itu sendiri. tapi itu akan membahayakan karena proses fermentasi itu akan menghasilkan amoniak ataupun gas yang nanti jika ditutup terlalu rapat tanpa sirkulasi udara itu bisa meledak. Nah, makanya kita menggunakan kertas yang berpori ya. Supaya sirkulasi udaranya masih bisa keluar. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, simpan dan fermentasi selama 10-15 hari dengan pengecekan berkala. Jika sudah mengeluarkan bau fermentasi seperti bau asam ataupun bau ragi, pupuk organik cair ataupun mol yang kita buat itu sudah bisa kita aplikasikan. Di sini kita ada sampel ya, sampel yang sudah jadi. Nah, ini terbuat dari bahan bonggol pisang ya, pupuk organik cair. Nah, jadi di sini kita akan uji pupuk dengan alat sederhana seperti ini alatnya. Ini lampu, lampu 5 Watt ya. Ini sebagai saklar. Listriknya listrik ini, listrik KWH biasa. Oke, nyala ya. Kita coba tes ke air biasa ya. Tingkat keterangannya mengantarkan listriknya, lampunya terangannya segini ya. Lalu kita uji ya pada pupuk yang telah kita buat. Kita coba ya. Mampuhkah menghantarkan arus listrik dengan kuat? Oke, bagus. Lebih terang. Ataupun dari bahannya itu sendiri, bisa kita coba dari bahan. Seperti, bisakah menghantarkan arus listrik? Nah. Ya. Baik, untuk kendala ketika kita berkebun, mungkin sudah umum ya. Pertama, memang kita sulit untuk memprediksi iklim pada saat ini. Karena sudah pancaroba, artinya seperti itu. Dan ketika iklim itu kita sulit prediksi, artinya ketika kita melakukan suatu penanaman komoditas pertanian, tiba-tiba hujan deras gitu kan, kemudian tiba-tiba terik matahari tinggi. Artinya disitu akan terjadi siklus perkembangan hama yang cukup signifikan. Artinya perkembangan hama dan penyakit itu bisa cukup tinggi gitu. Dan mengakibatkan hasil atau produksinya itu, panennya itu kita jadi rendah gitu kan. Namun, untuk mengatasinya, ada beberapa cara yang kita lakukan. Pertama, memang kita, pengembangannya kan pertanian organik ya. Jadi, contoh mengatasi hama dan penyakit itu kita menggunakan pestisi dan abati. Contohnya, pestisi dan abati itu dari bahan alam juga. Pertama, contohnya adalah menggunakan daun pepaya gitu kan, brotowali, dan sejenisnya yang bisa digunakan untuk membasmi atau mengurangi hama penyakit tersebut. Selain itu juga, kita memang melakukan dari pengelolaannya, pengelolaan terhadap tanaman tersebut. Contoh, kegiatan rotasi tanaman ya. Kemudian juga metodanya, kita kan ada yang pure, betul-betul di lahan, konvensional organik, ada juga di hidroponi. Jadi itu. Untuk kebahagiaan bertani ya, kebahagiaan bertani memang agak sulit diungkapkan ya, karena sangat bahagia gitu kan, luar biasa. Pertama, kita setelah yang namanya bertani kan dari betul-betul nol ya. Dari penyiapan benihnya, kemudian pengolahan lahan, penanaman, hingga menunggu hasil panen itu luar biasa. Jadi, ketika kita menanam, menghasilkan produk yang bagus atau hasil panen yang bagus itu menjadikan kebahagiaan tersendiri untuk kita sebagai petani. Kemudian selain itu juga, dengan hasil yang bagus ada juga pasar, jadi hasilnya kita bisa jual dengan harga yang cukup tinggi. Harapannya untuk kaum milenial ya, atau petani muda, sama-sama kita ngembangkan pertanian untuk masa depan. Itu yang pertama, kemudian jangan takut untuk bertani, karena pertanian yang banyak orang bilang, Pertani kotor gitu ya, pertanian itu sulit berkembang, itu kita kesampingkan. Artinya, pertanian untuk sekarang, untuk masa depan itu adalah motor utama gitu. Karena sekarang kita lihat, masa pandemi, krisis ekonomi sudah terlihat. Artinya, pertanian atau pengembangan pertanian masa depan itu akan terwujud. Apalagi ditopang oleh anak-anak muda. Saya mengajak terhadap anak-anak muda, mari sama-sama kita kembangkan pertanian, khususnya pertanian organik, pertanian yang sustainable untuk kemajuan bangsa kita sendiri dan untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih telah menonton!